Cari solusi yang termudah terlebih dahulu Jangan buru-buru ganti mindbot atau ganti chipset Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan kembali lagi bersama klinik TV Samarja Salam solider Sabi Di malam hari ini saya kedatangan televisi Sab Dengan kerusakan mati total Nah disini saya ingin berbagi bagaimana cara memperbaiki televisi Sab Kerusakan mati total Nah jika informasi saya bermanfaat atau pengalaman saya ini bermanfaat Silahkan di share atau dibagikan kepada teman-teman Dan jangan lupa subscribe untuk mengetahui perkembangan dari klinik TV Oke untuk kasus yang saat ini Tipe 32LE265I Nah ini untuk model yang saat ini Ini buat media tutorial teman-teman Nah kerusakannya seperti ini Mati total Nah ini saya coba saya hidupkan televisinya Nah perhatikan indikator Indikator letaknya disini Yang seharusnya ini kalau tidak menyala hijau Harusnya merah Disini setelah saya colokan Tidak ada reaksi Alias mati total Ini yang disebut dengan mati total Beda lagi dengan mati stand by Jika mati stand by yaitu indikator merah Kita perintah tidak ada respon Itu namanya stand by Oke kita proses pembukaan Dan kita proses pelacakan kerusakan ada di mana Step by stepnya seperti apa Oke simak terus Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Oke ini yang model 265i Ini yang dinamakan mainboard Dan ini dinamakan power supply Dan untuk yang kuning-kuning ini Di dalam namanya backlight Yang ini taycon timing control Oke pertama yang kita lakukan Yaitu tentunya kita mengukur tegangan Jangan asal main ganti Plak-plak-plak-plak Kita harus wajib mengecek terlebih dahulu Oke kita on-kan terlebih dahulu Nah disini Saya ingin mengetahui untuk pemula Nah ini AC Ini AC dari listrik Ini namanya AC Di filter Di filter nanti ketemu dioda Ini akan menjadi tegangan DC 315V Yang awalnya AC 220 Di filter Nanti ketemu dioda Disaarakan menjadi DC Nah ini contohnya seperti ini Untuk kasus seperti ini Kita lakukan yaitu Kita mengukur tegangan AC Siapa tahu ini kabelnya pedot atau putus Apakah masuk Tegangan AC nya 220 Oke ini 220 nya disini Nah kabel 2 Jangan sampai kesentuh tangan Sesuai ini di tempat saya 230V Luar biasa Jadi shoulder itu bisa langsung memaknya 230V Mungkin sebagian teman-teman Di daerah pelosok-pelosok Di bawah 200V Itu yang menyebabkan shoulder kita Tidak bisa panas dengan sempurna Oke selanjutnya Kita ukur tegangan 300V Nah ini AC Kita pindah ke posisi DC Ini pindah ke posisi DC Apakah 300V Sudah masuk Di elko yang besar ini Hati-hati Jangan sampai kesentuhan tangan Akibatnya bisa fatal Nah ini hati-hati Bagi pemula Ataupun yang ingin mencoba-coba Memperbaiki Jangan sampai Tangan anda jadi korban Elko 400V ini Dapat dilihat Duh 320V Nah ini sesuai Apa yang saya sampaikan tadi 315V Sampai 320V Oke selanjutnya Selanjutnya Apa yang perlu kita perbaiki Tentunya Jika 300V masuk Tentunya kita Ukur bagian Sekunder Ini bagian blok Nah ini Bisa dilihat teman-teman Ini ada garis putih Ini adalah blok Rangkaian primer Nah ini Rangkaian primer Ini pembatasnya Ini pembatasnya Antara primer Dan sekunder Untuk ini Ini tidak boleh disentuh Nyetrum Ada Imbas dari Tegangan 300V Ini groundnya Jadi ground Primer ini nyetrum Beda sama ini Nah ini beda Kalau ini saya sentuh Margotek Langsung Nah ini untuk Arangkaian primer 300V masuk Artinya primer ini Sudah kemasukan 300V DC Nah untuk Sekudernya Belum kita ukur Di sini Untuk diodanya Oke Untuk sekuder ini Untuk backlightnya Nah ini dioda Untuk backlightnya Untuk RU ini Backlightnya Nah ini 38V Ini sudah masuk Nah untuk 12Vnya Ini diodanya Di sini Oke 13V Maksimal 14V Untuk tipe sub ini 13V masuk Jadi Kita langsung Mengarah ke Mainboard Nah pertama Yang kita lakukan Yaitu Menyentuh IC chipset Siapa tau Mak ces Oke chipset Tidak ada Tanda-tanda Panas Masih Anget-anget Kuku Oke teman-teman Untuk mainboard ini Nah ini yang Bagi pemula Yang masih belum paham Tentang Namanya mainboard Nah ini Untuk 12V atau 13V tadi Ini masuk Langsung ke sini Ini single Tegangan Masuk Ada beberapa Step down Di sini Nah ini Harus tau Beberapa Tegangan Sarat Untuk Menghidupkan Mainboard Atau Fungsikan Mainboard ini Ada tegangan 3V 3,3V 5V 1,8V Jadi 13V Masuknya Dari sini Nah ini 13V Masuk Lagi ke sini Ke IC Step down Ini namanya IC step down Nah ini 1,2V Yang saya Sampaikan tadi Outputnya 1,2V Atau 1,3V Ada yang 1,8V Tergantung Mainboard Chipset yang Digunakan Ini kebetulan 1,3V Selanjutnya Kita cari Tegangan 3,3V Berarti Ini Untuk IC 1,3V Nah ini Perhatikan Outputnya Dari sini 1,3V Ini IC Nah ini Outputnya Ini coil 1,3V Selanjutnya Ini untuk 5V Output 5V Ini jadi Dua Output 1,3V Dan 5V Nah Nanti 5V Ini akan Difungsikan Kembali Atau Disarakan lagi Ke step down Nanti Jadinya 3,3V Kita cari Mana step down 3,3V Apakah yang ini Kita cari Untuk step down Yang mana 5V Masuk Dari mana Oke Ternyata Disini ketemu Untuk 5V Masuk Kesini Oke Perhatikan Multitizer Saya Nah ini 5V Masuk Ke IC Kaki 6 Ini Nah ini Tentunya Nanti Ada Outputnya Entah Outputnya Ini Kayaknya 3,3V Nah kita Cari Outputnya Disini Apakah Nah ini 3,3V Masuk Jadi Semua Tegangan Yang induknya Tadi 13V Nanti Ada Disarakan Beberapa Tempat Atau Beberapa Step down Yang pertama Tadi 1,3V Untuk V-Core Dan 5V 5V Ini Untuk Input IC Ini Input 5V Masuk Outputnya Jadi 3,3V Nah Untuk 3,3V Nanti Masuk Ke IC Ini Nanti Outputnya Juga Masuk Ke IC SPI Nah Kita Cari Dulu IC SPI Dimana Tentunya Di Bawah Sini Di Bawah Main Bot Nah Ini Untuk IC SPI Dapat Dilihat Ini IC SPI Untuk Data IC SPI Yang Wajib Teman-teman Ketahui Pada Pin 8 Ini Adalah VCC Untuk IC SPI Ini Jika Jika VCC Ini Sudah Ada Ada Kemungkinan Data Rusak Ataupun Chipset Rusak Kemungkinan Ada Antara Dua Itu Karena Tegangan 3,3V Ini Masuk Ke IC Chipset Selanjutnya Output Dari Tegangan Bisa Masuk Ke IC SPI Flash Pin 8 Ini Jadi Pastikan Pin 8 Sudah Dapat VCC Jika Tidak Dapat Silahkan Tinggal Dikejar Dari Output 3,3V Sudah Masuk Ke Sini Apa Belum Nah Cara Cepatnya Seperti Itu Teknik Cara Cepatnya Ukur Pin 8 Kita On Terlebih Apakah Pin 8 Sudah Ada VCC Oke Perhatikan Disini Pin 8 Dapat Dilihat Multitester Saya Ini Sesuai Yang Saya Sampaikan Tadi Jika Pin 8 Sudah Ada Tegangan Atau VCC 3,3V Artinya Seperti Ini Artinya Masuk Stepdown 3,3V Sudah Masuk Pada Chipset Yang Sini Nah Output VCC Output Dari Chipset Masuk Kesini Nah Ini 3,3V Perhatikan Stepdown Ini 3,3V Fungsinya Sangat Banyak Sekali 3,3V Ini Nah Ini Perhatikan Ini Masih Mati Total Sedangkan 3,3V Sudah Hadir Di IC SPI Perhatikan Ini Masih Mati Total Sedangkan Pin 8V Sudah Dapat VCC 3,3V Nah Perhatikan Terus Tindakan Apa yang perlu Kita lakukan Cari Solusi Yang Termudah Terlebih dahulu Jangan Jangan buru-buru Ganti Ganti Mindboard Atau Ganti Chipset Ini Perkiraan Saya Yang Umumnya Terusakan Seperti Ini Yang Sudah Sering Terjadi Ataupun Sudah Pengalaman Saya Yang Sudah Terjadi Ada Di Data Firmware Tapi Tidak Semuanya Seperti Itu Dengan Catatan VCC Hadir Reset Sudah Hadir Pin 8 Sudah Hadir Dan Kita Fokus Ke Firmware Oke Jadi Perlu Kita Flash Kita Coba Untuk Flash Dengan Data Yang Baru Karena Mindboard Ini Lumayan Mahal 400an Kita Hemat Biaya Nah Ini Masih Mati Total Oke Ini IC SPI Jadi Perlu Kita Lepas Dan Kita Isi Data Baru Tidak Perlu Ganti Baru Isinya Cukup Kita Menggunakan Data Yang Baru Atau Isi Data Flash Yang Terbaru Oke Ini Sudah Kita Lepas Dan Kita Bersihkan Terlebih Dahulu Pin-pin Kakinya Supaya Terkonek Pada Alat Flash Lebih Mudah Dibaca Oke Kita Masukkan Disini Dan Kita Baca Berapa Size Atau Ukuran Yang Dipakai Disini Oke Kita Buka Dulu Aplikasinya Dan Kita Baca Dulu Beberapa Size Yang Digunakan Untuk IC Ini Oke Size 8MB Oke Kita Hapus Saja Sampai Selesai Oke Setelah Penghapusan Selesai Kita Masukkan File Yang Terbaru Masukkan File Kita Masukkan Sesuai Tipe Yang Kita Gunakan 32LE 261 Oke Ini Sesuaikan Tipe Yang Kita Gunakan Yaitu Size Nya Juga Sama 8MB Klik Auto Tunggu Proses Sampai Selesai Dan Proses Sudah Selesai Kita Angkat Kembali IC Dan Kita Coba Untuk Memasang Di Mindboard Oke Dan Kita Coba Memasang Kembali Apakah Yang Terjadi Oke Kita Coba Untuk Menghidupkan Televisinya Apakah Yang Terjadi Setelah Kita Flash Dapat Dilihat Indikator Sudah Hejau Backlight Juga Sudah Menyala Kita Lihat Hasilnya Pas Seperti Apa Wow Seperti Yang Teman Tema Lihat Kerusakan Hanya Di Data SPI Flash Atau Filmware Yang Error Nah Untuk Menentukan Caranya Seperti Yang Di Video Tadi Kerusakan Yang Boleh Sama Tapi Penanganan Juga Adang Ada Yang Berbeda Tidak Semuanya Kerusakan Dengan Cara Seperti Ini Cuma Tekniknya Untuk Mencari Kerusakan Seperti Yang Di Video Ini Mudah Mudahan Informasi Ini Bermanfaat Khususnya Para Kalangan Teknisi Jangan Lupa Subscribe Salam Saudar Sakti Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Kasih